Kalau kita naik pesawat, sebelum kita naik begini, kita akan, kalau di sekitaran bandara itu ada rumah-rumah, kita lihat rumah itu besar, ada yang besar, besar. Bandara itu pun kita lihat besar, kalau kamu pergi ke Kuala Namomedan, besar kali bandara itu. Tapi waktu kamu naik pesawat dan pesawat itu mulai naik, kamu lihat ke bawah, bandara itu makin lama makin kecil, makin naik, makin lama makin kecil. Benarkah bandara itu makin kecil? Tidak, bandara itu tetapnya sama. Kita yang mulai makin naik, makin lihat, makin kecil, kenapa? Karena cara pandang kita itu berbeda waktu kita masih di bawah dan setelah kita di atas. Nah, itu yang saya bilang, kita harus pakai kacamata Allah, bukan kacamata kita, untuk melihat kehidupan kita. Waktu kamu lihat kehidupan kamu, kamu lihat dari bawah, atau kamu lihat masalah kamu seperti rumah, kamu akan melihat masalah kamu itu besar kali. Entah tidak lagi, aku kuat ini. Banyak kali masalahku. Tapi waktu kita mau setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Bukan masalah du yang makin kecil, tapi cara pandang du melihat masalah itu sudah berbeda. Waktu kamu di atas bersama dengan Tuhan, kamu lihat masalah itu tetapnya masih ada, masih besar sama. Tapi waktu kita bersama dengan Tuhan, kita lihat masalah itu jadi kecil. Makanya ada lagu kita, Aku kan terbang, tinggi di awan, bersamamu. Percayalah, waktu kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Di alam roh kita akan makin hari makin naik bersama dengan Tuhan. Waktu kita naik bersama dengan Tuhan, Tuhan tak pernah janji. Apa? Langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji semuanya akan beres. Tapi waktu kita bersama dengan Tuhan, Hidup kita akan tetap kuat. Ulangan pasal 20 ayat 1 Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Firman Tuhan bilang sama bangsa Israel, kalau musuhmu banyak, keretanya besar, tentaranya lebih banyak, jangan kau takut. Karena aku Allahmu yang menuntun kau keluar dari Mesir, akan menyertai engkau juga. Dari ayat ini, kita mengerti lagi, ini yang selalu kami tekankan, bahwa kalau kita mengikut Tuhan, tidak ada jaminan kita bebas dari masalah. Bangsa Israel, dia cinta Tuhan, tapi Firman Tuhan bilang, ada musuh, ada tantangan. Makanya, jemaat ini harus kuat di sini. Jangan ada masalah sedikit di mana Tuhan. Tuhan tetap ada. Ada masalah sedikit apa dosaku? Ya kalau ada dosa itu perbaiki, tapi kalau tidak ada, biasa itu kalau masalah ada. Tuhan juga bilang sama bangsa Israel, kalau musuhmu besar, jangan takut. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sekarang mereka bilang, tanah karo kena kutuk, katanya. Belum lagi corona selesai, meletus lagi gunung Sinabung. Belum lagi gitu. Nguka hujan bahau, katanya. Di daerah tiga panah sana, hujan es kemarin. Semalam juga kalau saya tidak salah. Besar-besar esnya seperti guli. Belum lagi itu, udah ngomong lagi, daerah Sinabung saya, daerah payung sana ke sana, ada yang jalan itu dua, jalur lahar dingin. Udah penuh pula kayu-kayu di situ, udah tersumbat lagi jalan, katanya. Jadi, apapun yang terjadi, firman Tuhan bilang, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tapi, tetapi dia berjanji, apa, selalu, menyertai, itulah kita pegang. Ayat tiga, ulangan 20 ayat tiga. Dengan berkata kepada mereka, Dengarlah khai orang Israel. Kalau saya bisa bilang kepada jemaat di sini, Dengarlah khai jemaat dolet rakyat. Kamu sekarang menghadapi pertempuran, melawan musuhmu. Kamu sekarang mungkin sedang menghalami, harga tanam-tanaman turun. Kamu mungkin sekarang sedang menghadapi penyakit. Kamu mungkin sekarang sedang bertempur, menghadapi kelakuan anakmu. Kamu mungkin sedang menghadapi pertempuran dengan ekonomimu. Jangan lemah hatimu. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan gemetar. Karena mereka semua itu. Karena kesehatan, ekonomi, cuaca, karena erupsi gunung sinabung, karena bahau. Jangan gentar hatimu. Ayat empat. Sebab Tuhan Allahmu, Tuhan Allah kita, dialah yang berjalan menyertai kamu. Untuk berperang bagimu, melawan musuhmu. Dengan maksud, memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Tuhan, jenis Tuhan hari ini, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Asal kita, jangan lemah hati. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan gemetar. Kalau sudah takut, cemas, gemetar, udahlah. Tidak ada lagi kekuatan kita. Penyakit pun gampang datang. Masalah sedikit saja. Langsung, Oh. Jadi firman Tuhan bilang, Kuatkan hatimu. Bilang kiri kanan, Kuatkan hatimu kawan. Ulakan biar. Unang homa biar. Tuhan bersama dengan kita. Jadi Tuhan itu janji akan memberikan kemenangan. Dia kasih janji kemenangan kepada kita. Kita anak-anak Tuhan selalu berdoa minta kemenangan. Nah, Tuhan ngasih, kita minta. Seharusnya ini kan sudah nyambung ini ya. Tuhan ngasih, kemenangan, kita minta. Tapi kenapa seringkali kita tidak mengalami kemenangan? Ternyata ada penghalang antara memberi dan meminta. Dan sudah pasti kesalahannya bukan di Tuhan. Kesalahannya di kita. Nah, kesalahan itulah, penghalang-penghalang itulah yang hari ini kita mau pelajari. Kita mau cek. Jangan-jangan ada di antara kita yang sudah kena penghalang itu. Yang pertama, Masmur 1 ayat 1. Ini merupakan penghalang yang pertama. Masmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh. Kalau saya ganti, Diberkatilah orang. Atau mengalami kemenanganlah orang. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh. Jadi yang pertama, penghalang kita mengalami kemenangan. Yaitu, waktu kita suka mendengar nasihat orang fasik. Walaupun dibilang di sini nasihat orang fasik. Itu bisa berasal dari orang. Bisa berasal dari media sosial. Bisa berasal dari tipi. Bisa berasal dari mana saja nasihat-nasihat orang fasik itu. Dan firman Tuhan bilang, Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kamu bergaulnya pun dengan yang buruk, Pasti merusak kebiasaan yang baik. Pasti nasihat-nasihat yang fasik yang kita akan sering dengar. Jadi jangan dengar nasihat orang fasik. Apapun itu asal tidak sesuai dengan firman Tuhan, Jangan didengar. Abraham, bapak orang percaya pun satu kali dia pernah dengar nasihat yang salah. Tuhan janji sama Abraham. Abraham, aku akan memberikan keturunan kepadamu seperti pasir di tepi pantai. Seperti bintang di langit banyaknya. Melalui istrimu, Sarah. Lalu, Abraham, amin Tuhan. Satu tahun ditunggu, tidak ada. Dua tahun tidak ada. Tiga tahun tidak ada. Sampai dua puluh tahun pun tidak ada. Akhirnya, Sarah mungkin berpikir, Ah, jangan-jangan Tuhan lupa. Dia tidak ingat lagu ini. Waktu Tuhan. Ah, Tuhan kayaknya sibuk dia. Banyak kali urusannya. Lalu dia mulai kasih nasihat sama suaminya Abraham. Bang, bang. Bang, Bram. Apa dek? Kayaknya Tuhan lupa janjinya. Katanya dia mau memberikan anak lewat aku. Udahlah, kayaknya bukan lewat akunya itu, Bang. Lewat pembantuku ini, Hagar. Udahlah, tidurkan bersama pembantuku ini. Kata Sarah. Dia kasih nasihat yang salah. Namanya laki-laki. Tidak dikasih kesempatan pun, selingkuh. Ambil, Bang. Oh, puji Tuhan. Mari, mari, mari. Karena dengar nasihat yang salah, lahirlah Ismail. Dan keturunan Ismail sama Isa hari ini terus berperang. Kenapa ini terjadi? Karena ada seorang Abraham yang dengar nasihat yang fasik. Nah, istri-istri hati-hati ya. Mungkin si Sarah ini pun sudah stres dia. Makanya dia kasih nasihat yang salah. Istri-istri, kalau lagi stres, jangan kasih nasihat yang salah. Adam juga pernah jadi korban nasihat yang salah. Tuhan bilang, jangan makan. Datang hawa, pandi, Bang. Pandi. Dia dengar nasihat yang salah dari istrinya. Dia makan. Dan jatuh dalam dosa. Tidak mengalami kemenangan. Tapi Ayub, dia pernah dinasihati istrinya yang salah. Waktu semuanya habis, anaknya mati. Hartanya habis, kambik dombanya mati. Dia juga kena borok. Lalu istri Ayub bilang gini. Masihkah engkau menyembah Tuhanmu? Udah gitu, habis semua. Masih kau sembah Tuhanmu? Sudahlah, ini nasihatku buatmu, Ayub. Kutuki Tuhan Allahmu. Dungai mata ikan. Apa? Kata Ayub. Pak Ayubkah angkatan dui medek? Woyah, si kutukiah. Katanya, enggak. Tapi Ayub bilang. Woy, wanita gila. Katanya, gimana kau itu? Nggak kau adaun, kata Ayub. Masa kau cuma mau terima yang baik saja dari Tuhan? Enggak mau terima yang tidak baik, katanya. Dia pernah menolak nasihat orang fasih. Bukan menolak nasihat istrinya ya. Luar biasa ini. Ayub pasal 2 ayat 10. Mulai ayat 9. Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan. Gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Tapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa ya. Ayub sudah ngomong gini sama istrinya. Hei, kau kayak perempuan gila. Gitu kasarnya pun Ayub ngomong sama istrinya. Tapi firman Tuhan bilang, dalam hal itu, dia tidak berdosa dari bibirnya. Wah, bapak-bapak senang ini. Wah, puji Tuhan. Artinya nanti kalau istriku, suatu saat ku bilang, gila kau. Tidak salah di sini. Bukan, Pak. Ini kenapa tidak bersalah? Karena disuruh kutuki Allahnya. Itu nasihat yang salah. Walaupun Ayub bilang, gila. Tidak salah di hadapan Tuhan. Jadi, hari ini kita harus belajar. Ini tidak berbicara nasihat istri. Banyak nasihat istri yang benar. Tapi, ini saya sedang berbicara kenapa kita tidak mengalami kemenangan. Seringkali, kita dengar nasihat yang salah. Jadi, jangan dengar nasihat yang salah. Itu yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kita kan tidak tahu. Kadang nasihat itu dari istri kita. Kadang nasihat itu dari suami kita. Kadang nasihat itu dari teman-teman pergaulan kita. Makanya selalu firman Tuhan bilang, jaga pergaulan kita. Kalau kamu bergaul di gereja ini, ada masalah itu. Mungkin berantam kamu sama tetangga itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kami bilang, tinju saja ini sekali. Lampai gelah tadi, kita GPDI lu, gendek lu, main ma, lu kalengkali. Tidju saja sekali. Pasti tidak pernah kami bilang seperti itu. Pasti kami bilang, ngampuni, ngampuni. Tapi kalau teman lu di luar, tidak tahu kami bisa jadi begitu katanya. Makanya jaga pergaulan kita. Dan saya sering dengar orang gitu. Ada masalah sikit. Beri saja sekali. Kebiasaan. Kari bagi, aku empat kali kamu toko ini. Kasih sekali. Ya kan? Ada penyakit tidak sembuh-sembuh. Tanya di kampung itu ada dukun. Itu nasihat Fasih. Nokohnei. Lo min asekai. Nokohnei. Itu nasihat orang Fasih. Kalau kamu mengalami kemenangan, jangan dengar. Kalau kayak gitunya selalu, suami meda, tinggalkan saja. Itu nasihat orang Fasih. Irman Tuhan bilang, setia sampai mati. Barang yang sudah dibeli, tidak boleh dipulangkan. Tahankan sampai mati. Nokoh selalu. Laki-laki memang gitu semua. Kena lagi semua laki-laki. Banyak. Di pajak roga banyak. Suami Mufitulihi bagus pun. Katanya pula. Jadi, jangan dengar nasihat orang Fasih. Itu semua nasihat orang Fasih. Harus keras kita, Eda. Kalau diam, kau dipijak-pijaknya. Kita laki-laki memang gitu, Eda. Jangan kau diam. Kasih sekali. Kau enggak tinggalkan sekali. Dia rasakannya dulu. Dia pikir kita ini siapa. Jangan ya. Bilang kiri-kanan, jangan dengar nasihat yang Fasih. Tawabat kita semua. Bapak-bapak juga sama. Jangan suka dengarkan nasihat orang Fasih. Adi Mandekharata, olamuhulisa. Diberui, Adi Mahulisa. Iya, kering kita mana. Bunikan si ticc ini. Lo jelas kira-kira diberui. Itu nasihat orang Fasih. Amin, ibu-ibu. Wah, senang ini ibu-ibu. Jadi, suami istri jangan dengar nasihat orang Fasih. Dengar apa kata Firman Tuhan. Kalau Firman Tuhan bilang kasihi istrimu, kasihi. Kalau Firman Tuhan bilang, hormati suamimu, hormati. Biar bagaimanapun keadaannya, hormati. Amin. Biar bagi ukurdu, hormati. Yang kedua. Yang pertama, kunci. Penghalang mengalami kemenangan. Kita suka dengar nasihat orang Fasih. Kalau ada hari ini, bertobat. Yang kedua, pengkotbah 3 ayat 1. Pengkotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Jadi, semua ada masanya, semua ada waktunya. Ayat 11. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir. Segala sesuatu ada waktunya. Ada masanya. Ada musim rebonding. Ya, dulu rebonding pula semua. Ada musim cek rambut. Cek rambut semua. Dulu ada musim celana komprang. Jamanku dulu STM musim celana komprang. Kayak gini pun ditambahi pula segitiga kainnya di sini. Beda pula warnanya. Gitu pula zamannya. Udah komprang pun kurang komprang selalu. Sampai nutup sepatu itu. Nah, itu ada masanya. Ada lagi masanya celana pipa katanya. Lurus ke bawah. Sekarang celana ketat pula. Kuncup. Kadang-kadang anak muda masukkan kakinya ini pun harus pakai plastik. Supaya licin. Saking kuncupnya di bawah. Ada celana begitu. Ada celana kaki katanya modelnya sekarang. Itu model. Semua ada masanya. Mungkin sebentar lagi tidak model. Semua ada masanya. Untuk apapun di bawah langit. Tapi ayat 11. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita manusia gak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir. Gak bisa kita selami pekerjaan Allah. Tuhan itu sutradara hidup kita. Dia udah tahu gimana nanti akhirnya hidup kita. Makanya ada waktu-waktunya Tuhan. Nah ini waktu misalnya kita berdoa untuk sesuatu. Tuhan pikir disini belum cocok. Nah disini dia udah cocok ini. Nah disini udah cocok. Disini belum. Tuhan itu bisa mengatur dan tahu segala kehidupan kita. Dan Tuhan tahu kapan waktu yang tepat. Ini sering sekali menjadi masalah. Yang kedua menjadi penghalang kita bisa mengalami kemenangan. Karena kurang sabar menunggu waktu Tuhan. Kurang sabar menunggu waktu Tuhan. Seringkali kita punya pikiran seperti mobil. Mobil itu makin tinggi CC-nya. Makin kencang larinya. Banyak orang Kristen berpikir begini. Makin tinggi imannya. Makin cepat doanya dijawab. Salah itu. Cepat lambatnya doa du dijawab. Bukan tergantung tingginya iman du. Kalaupun kamu berdoa. Besok dijawab. Belum tentu itu karena iman du tinggi. Bisa jadi karena memang itu udah cocok waktunya di rasa Tuhan. Belum tentu juga kamu berdoa hari ini. Setahun belum dijawab. Dua tahun belum dijawab. Tiga tahun belum. Empat tahun belum dijawab. Belum tentu iman du gak ada. Jadi iman jangan samakan dengan mobil. Jadi apapun yang kamu doakan. Tunggu waktunya Tuhan. Ini yang sering sekali saya bilang. Harus kuat di pemahan kita. Kalau orang yang berpikir. Kalau dia berdoa dijawab Tuhan. Berarti imannya kuat. Ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi. Waktu ada teman kita berdoa. Belum dijawab. Ah gak kuat imannya. Ah gak cinta Tuhan. Ah kurang ini kurang. Semua doa kita dijawab Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Ingat cerita Lazarus. Dia udah sakit. Dan Yesus dikasih kabar. Yesus sengaja gak datang. Udah mati. Udah mati pun Yesus gak datang. Udah dikubur. Setelah dikubur. Empat hari baru Yesus datang. Tapi firman Tuhan bilang. Yesus sengaja. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tapi banyak orang berpikir. Seperti Martha berpikir. Banyak orang berpikir. Seperti masyarakat sepetempat berpikir. Waktu Yesus datang. Mungkin orang-orang sudah menghakimi dalam pikirannya. Gak ada laginya gunanya dia datang. Udah empat hari dikubur. Ah mujijat mujijat. Mungkin kalau orang buta melihat masih oke lah. Tapi kalau mati bangkit mungkin belum sampai level Yesus. Bisa jadi itu dalam pemikiran manusia. Bisa jadi pemikiran Martha. Jadi pemikiran kita. Yesus andaikan kemarin kau datang. Mungkinlah seharusnya mati. Mungkin kita juga berpikir. Tuhan. Maunya kalau ada sekarang rumahku. Entah gak capek laginya aku mikirkan kontrakan. Entah kalau ada mobilku. Entah gak laginya aku kehujanan. Entah kalau banyak uangku. Enggak lagi nyangkuh susah. Belum waktu Tuhan. Kalau itu belum dijawab sekarang. Dan waktu Yesus datang di pekuburan Lazarus. Sudah empat hari dikubur. Banyak orang berpikir Yesus terlambat. Apakah Yesus terlambat? Tidak. Justru waktu Yesus bangkitkan Lazarus. Banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Justru percaya. Karena ada seorang Lazarus yang dibangkitkan setelah empat hari. Jadi jangan cepat. Jangan merasa Tuhan terlambat. Tunggu saja waktu Tuhan. Jadi jangan gak sabar. Tuhan itu sutradara. Dia udah tahu awal itu. Udah tahu pertengahan itu. Udah tahu akhir itu. Udah tahu dia kapan kamu cocok dikasih rumah. Kapan cocok dikasih mobil. Kapan cocok. Gak ada apa-apa. Karena kamu kalau banyak apa-apa itu. Banyak kali gayaan itu. Diambil pula semua. Ada waktunya itu. Kan ada orang gitu. Udah banyak. Misalnya berkatnya udah banyak pula gayanya. Jalan pun udah beda. Waktu itu belum waktunya ditarik lagi. Jadi udah ini rajin pula gereja kan. Gak ada lagi kebaktian om. Bikin setiap hari kebaktian om. Kurang rasanya kebaktian. Ada waktunya itu semua. Jadi Tuhan tahu. Kami gembala gak tahu. Tapi Tuhan tahu gimana cocoknya sama kamu. Sama kayak Yusuf. Dia cinta Tuhan. Abang-abangnya iri sama dia. Dimasukkan ke dalam sumur. Di dalam sumur aku percaya. Yusuf itu berdoa. Tuhan tolonglah lepaskan. Lalu dikeluarkan dia dari sumur. Bukannya kembali ke rumah bapaknya. Tapi dijual lagi ke Mesir. Ke rumah putih par. Di jalan di padang gurun itu. Berhari-hari mungkin kena panas. Mungkin dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan. Apakah Tuhan jawab doanya? Tuhan jawab. Tapi tidak waktu itu. Ada waktunya. Tunggu Yusuf. Belum cocok ini. Kau perjalanannya nanti dari sini. Baru kau dipitnah. Nah itu Tuhan. Yusuf tidak tahu. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Sudah kerja baik-baik di rumah putih par. Datang pula istri putih par. Dipitnahnya pula si Yusuf. Gara-gara dia baik. Masuk pula penjara. Bisa saja waktu itu. Yusuf nyanyi. Ku menangis. Membayangkan. Betapa kejamnya putih par pada diriku. Tidak begitu. Nyanyi Yusuf. Di penjara dia nyanyis. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau karang. Bisa itu dialami Yusuf di penjara. Dan dari penjara. Ada dua orang juru minum. Juru roti bercerita mimpinya. Yusuf artikan. Nanti satu kau akan bebas. Satu lagi kau akan mati. Kalau keluar kalian nanti ingat aku ya. Ya guys. Ya guys. Ya guys. Waktu keluar. Satu mati. Satu diangkat lagi. Jadi pegawai raja. Apakah dia diingat? Tidak diingat. Dilupakan dua tahun. Tapi Yusuf selalu nyanyi. Waduh Tuhan pasti yang terbaik. Walau karang. Tamu dangum kuat takat. Sekiranya ikat. Aku dikulau kuat. Aku ikat. Lalu nalih ya. Sama bagaikin ngeri. Betul. Dua tahun dia dilupakan. Dan Tuhan sedang atur selama dua tahun itu. Bagaimana nanti satu saat raja akan mimpi. Dan butuh satu orang. Pegawai raja yang sudah kenal dulu sama Yusuf. Untuk memperkenalkan Yusuf. Butuh dua tahun lagi. Untuk mengatur satu skenario itu. Mungkin Tuhan butuh waktu. Supaya membawa kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kalau ada kamu hari-hari ini mungkin sedang merasa di penjara. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan di sana. Mungkin sekarang kamu sedang mengalami. Aduh gimana ini. Mungkin ada sesuatu atau orang atau benda atau jalan yang Tuhan sedang persiapkan supaya nanti kamu gampang ke sana. Tapi tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan cari jalan pintas. Yusuf dia tetap setia pada jalan Tuhan. Apapun yang terjadi dia tetap benar. Di fitnah pun dia. Tidak menjawab dia. Masuk-masuk. Di penjara pun sapui-sapui. Sampai kepala penjara pun tertarik sama dia. Karena karakternya itu baik. Sampai akhirnya. Dari penjara Tuhan bisa angkat dia. Dengan berbagai cara. Yang berbelit-belit. Sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi bersyukur. Yang kedua. Yang sering sekali menjadi hambatan kita menerima kemenangan. Kita tidak sabar. Tunggu kata Tuhan. Ya, kamu terbani. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Sungkunlah guru. Tahlit keri silap jalan tan kuih. Tahlit keri perlu kuinam. Apapun kamu minum. Ada yang ada Tuhan. Ada yang ada. Yang penting kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Amen. Serah gak mduh ngatakan se-amen. Yang ketiga. Penghalang yang sering sekali membuat kita sulit mengalami kemenangan. Yosua pasal 3 ayat 5. Yosua pasal 3 ayat 5. Yosua ini adalah pengganti Musa. Musa itu orang yang luar biasa. Orang Israel melihat bagaimana Musa itu luar biasa. Dia bisa membelah laut. Dia bisa melakukan banyak hal. Tongkatnya bisa jadi ular. Dipukulnya air bisa jadi darah. Pokoknya mantap Musa ini. Satu kali Musa harus digantikan dengan Yosua. Yosua ini orang muda. Taulah kalau orang muda. Mengganti yang senior. Apalagi seniornya itu luar biasa. Mungkin orang Israel memandang dia sebelah mata. Tapi ini perkataan Yosua di pengalaman yang pertama akan memimpin bangsa Israel. Berkatalah Yosua. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau saya bisa bilang sama jemaat di sini. Jemaat kuduskan dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi yang ketiga yang menjadi penghalang seringkali kita mengalami kemenangan. Itu karena ketidak kudusan hidup kita. Jadi jaga kekudusan hidup kita. Kalau kita mau mengalami kemenangan. Jaga kekudusan hidup kita. Israel itu bangsa yang besar. Kemana-mana berperang mereka menang. Ada tembok Yeriko yang begitu tebal. Itu pun bisa runtuh hanya dengan nyanyi mereka. Runtuh. Kemana-mana perang menang. Tapi satu kali mereka melawan kota Ai namanya. Kota yang kecil. Tapi mereka kalah. Ternyata selidik punya selidik. Ada satu orang yang namanya Ahan. Dia mencuri. Udah dibilang jangan mencuri. Dia mencuri. Dia simpan barang-barang yang bagus. Setelah mereka berperang gitu. Mereka simpan. Si Ahan itu simpan. Dan itu yang menyebabkan bangsa Israel kalah. Karena ada seorang Ahan. Yang tidak jaga kekudusan hidupnya. Mungkin Ahan ini orang Karu ini. Makanya namanya Ahan. Ahan ken sitik bantah teman. Ahan ken. Ahan ken. Ahan hati hati kami yang suka. Ahan ken sitik. Ahan ken sitik. Bisa gara-gara kami keluarga kami tidak diberkati. Gara-gara kami gereja ini tidak diberkati. Oleh Ahan ken sitik. Bila kira-kira kami. Oleh Ahan ahan jika melalap. Pas pula namanya Ahan. Akhirnya dicek-dicek ketahuan. Lalu akhirnya kumpulkan Ahan. Kumpulkan semuanya. Anaknya istrinya dilempari mereka sampai mati. Sejak itu baru menang lagi Israel. Jadi gara-gara kekudusan. Itu bisa mengalahkan satu bangsa. Di Alkitab ini orang-orang yang selalu dipakai Tuhan. Itu selalu dituntut kekudusan. Kekudusan itu jadi satu hal yang penting. Daud juga pernah sama. Dia begitu intim sama Tuhan. Satu kali semuanya tentaranya berperang. Dia santai-santai. Dia lihat bedseba mandi. Akhirnya dia jatuh. Dalam dosa perjinahan. Sampai akhirnya dia minta ampun. Lalu dia mau bangun baik Allah. Tuhan bilang Daud gak boleh ya. Terlalu banyak tanganmu itu mengeluarkan darah. Menimpulkan pertumpahan darah. Gak boleh. Gak kukasih kau izin mendirikan baik Allah. IMB. Izin mendirikan bangunan. Gak kukasih samamu. Kata Tuhan. Kukasih sama anakmu Salomo. Jadi dia gak dapat hak. Karena dia gak jaga kekudusannya. Jadi jangan main-main dengan kekudusan. Bagi Tuhan kekudusan itu penting. Gak ada istilah. Ya udahlah om. Kira cantik. Gak ada kira cantik di kekudusan. Tuhan itu tidak main-main dengan kekudusan. Mungkin orang melihat Daud itu. Wah raja yang luar biasa. Mati suami Betseba itu. Mau dia mengambil. Jadi istrinya. Wah dia pahlawan. Mungkin gak ada yang tahu. Waktu itu Daud itu berniat jahat. Mungkin yang tahu pun pegawainya. Panggil dulu Betseba pergi. Biar tidur aku sama dia. Setelah dipanggil. Mungkin waktu itu namanya zaman kerajaan. Sangking kuatnya rahasia itu harus dijaga. Bunuh anak enak. Bunuh. Supaya terjaga rahasia. Mungkin. Dia terus strategi. Sampai mungkin gak ada satu pun yang tahu kecehatan Daud. Tapi. Tuhan tahu. Dan Tuhan. Tidak mau kita bermain-main. Dengan kekudusan. Jadi jangan main-main dengan kekudusan. Amin. Jangan kamu bilang. Namanya kita masih di bumi om. Firman Tuhan juga kan bilang. Roh memang penurut. Tapi daging ini lemah. Asalku lihat cewek cantik om. Aduh. Jangan main-main dengan kekudusan. Jangan main-main dengan kekudusan. Jadi tiga hal ini sering sekali menjadi penghalang kita menerima kemenangan. Padahal Tuhan udah mau kasih kita kemenangan. Yang pertama tadi. Karena. Ada orang-orang yang suka dengar nasihat orang fasik. Nasihat yang salah. Jangan dengar ini. Walau kadang-kadang. Kita harus melakukan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan perasaan hati kita. Dihina orang kita. Seperti kemarin Ibu Gembala bilang. Ada kita tanam bunga itu. Dicabutnya semua sama akar-akarnya. Baru cabutnya pun. Waduh. Kalau ada istilah orang karo. Lomindai dalih buat napolei. Tapi cara nggantungkannya itu gak cocok. Kalau kita dengar nasihat orang fasik. Eh darami lah. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan. Ya sudahlah suankah. Jadi jangan dengar nasihat yang salah. Kalau kamu mau menjadi orang yang menerima kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi. Nasihat yang salah itu bisa jadi dari saudara kita. Dari tetangga kita. Dari turang kita. Dari eda kita. Dari senina kita. Biarpun dia senina kita. Kalau nasihatnya salah. Jangan dengarkan. Biarpun dia ibu kita. Mertua kita. Kalau nasihatnya salah. Jangan dengarkan. Kalau kamu mau mengalami kemenangan. Gimana nya kam. Setelah menikah kam nak ku. Makin kurus kam ku tengok. Kata orang tua kita. Apanya selalu dikasih istri itu itu. Kalau mama dulu yang pelihara kam gemuknya kam. Dikasihnya indomie kam terus ya. Indomie. Indomie terus ya. Enggak mak. Kita bilang pula. Sekali-sekali alami. Jangan dengar nasihat yang pasif. Apapun. Yang kedua. Sabar tunggu waktu Tuhan. Saya enggak tahu apa pergumulan itu masing-masing. Beda-beda kita semua. Ada kamu yang bergumul untuk anak itu mungkin. Ada yang bergumul untuk suami itu. Ada yang bergumul buat istri itu. Ada yang bergumul buat usaha itu. Ada kamu yang punya cita-cita yang maunya begini. Dan kamu selalu berdoa. Selagi itu tidak salah. Berdoa lah terus. Tapi kalau salah. Jangan lagi berdoa. Karena kata firman Tuhan. Kalau doa itu dijawab. Yang satu. Bisa enggak dijawab. Karena salah berdoa. Kalau salah berdoa. Enggak usah lagi berdoakanlah. Berikan aku mobil Tuhan. Biar tahu dulu tetanggaku itu. Itu dosa yang salah itu. Doa yang salah. Enggak usah lagi kamu berdoa. Kalau berdoa Tuhan. Berikan aku mobil. Biar nanti kalau ada mobilku. Asal kebahtian aku datang. Kubawa. Aku jemput semua jemaat. Biar rame kami. Perpulungan jabu-jabu. Jadi kalau kamu berdoa. Supaya ada nanti mobil. Aku jemput semua. Itu doa yang benar. Berdoa lah terus. Kalau belum jawab Tuhan hari ini. Pasti Tuhan jawab. Tepat pada waktunya. Jadi sabar. Bilang kiri kanan. Sabar teman ya. Sabar. Sabar. Yang ketiga penghalang yang sering sekali itu. Karena kita gak jaga kekudusan. Jaga setiap kekudusan kita. Kudusan pikiran. Kekudusan hati. Kekudusan tindakan. Kekudusan perkataan. Setiap harilah berdoa kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah hati ini Tuhan. Supaya aku makin hari makin layak dihadapan Tuhan. Saya percaya ketiga hal ini waktu kita abaikan semua. Kita mau dengar nasihat yang benar. Kita mau sabar tunggu waktu Tuhan. Kita mau jaga terus kekudusan kita. Berkat-berkat Tuhan itu. Kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan terus limpahkan dalam kehidupan kita. Bila kau ijitkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.